Yes, Alhamdulillah selamat bagi penerima baru dan juga penerima lama beberapa bansos pemerintah ini akan fix dicairkan kembali setelah lebaran Idul Fitri Nah jadi teman-teman semua selaku para penerima bansos kalian wajib mengetahui untuk bantuan apa saja yang fix akan cair kembali mulai hari ini pertanggal 12 April 2024 Nah maka dari itu teman-teman silahkan bergabung di channel Nita TV dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk memberikan informasi ke teman-teman yang lainnya Terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabarnya nih teman-teman Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya ya amin Nah teman-teman semua di video kali ini aku bakal ngebahas terkait dengan bantuan yang akan dicairkan bukan hanya KPM PKH maupun BPNT tetapi yang non KPM PKH ataupun BPNT bisa mendapatkan bantuan ini karena teman-teman semua bantuan ini fix akan dipercepat dan cair melalui rekening dan berbagai cara lainnya untuk disalurkan kepada para penerima baru dan juga penerima lama Maka dari itu teman-teman semua tidak boleh ketinggalan terkait dengan pencairan dari bansos pemerintah karena setiap pencairan memiliki jadwal batas maksimal masing-masing sehingga kalau teman-teman semua telat mencairkannya teman-teman semua tidak akan bisa mendapatkan bantuan yang seharusnya teman-teman terima atau yang disebut hangus nah teman-teman semua kita langsung masuk saja ke bantuan yang pertama BLT mitigasi resiko pangan sebesar 600 ribu rupiah nah jadi teman-teman semua di video sebelumnya aku sudah update terkait dengan perkembangan dari BLT mitigasi resiko pangan ini sebesar 600 ribu rupiah ternyata teman-teman semua pemerintah mengubah untuk periode pencairannya mulai dari periode bulan April, Mei dan Juni nah maka dari itu teman-teman kemungkinan besar akan dicairkan paling lambat di bulan Juni dan paling cepat pada bulan April ini untuk BLT mitigasi resiko pangan yang pasti untuk BLT mitigasi resiko pangan sudah diberikan anggaran oleh pemerintah untuk disalurkan ke masing-masing penerima yang pasti bantuan ini akan cair ke masing-masing penerima selaku para penerima BPNT nah untuk cara mengeceknya apakah teman-teman penerimanya silahkan kunjungi website cek bansos.kemensos.go.id ya nah teman-teman semua kita lanjut aja ke bantuan yang kedua yang dicairkan menjadi yaitu bantuan PKH tahap kedua nah alhamdulillah PKH tahap kedua sudah salur melalui KKS nah jadi buat kalian semua selaku para penerima PKH tahap kedua siap-siap aja khususnya melalui KKS nanti akan terisi saldonya akan ada saldo yang bertambah dan akan ada saldo yang berkurang serta ada saldo yang tetap saja nominalnya dengan priode sebelumnya tergantung nanti verifikasi data yang dilakukan oleh pihak kemensos kepada setiap masing-masing KPM nah jadi teman-teman semua untuk melalui PT POS Indonesia juga akan disusul setelah pencairan dari KKS jadi siap-siap aja bagi teman-teman semua oke nah selanjutnya teman-teman semua bantuan yang ketiga yang disalurkan oleh pemerintah BPNT tahap ketiga nah jadi teman-teman alhamdulillah BPNT tahap ketiga sudah cair sebelum lebaran dan setelah lebaran ini bakal diteruskan kembali lewat KKS akan cair sebesar 200 ribu rupiah pada priode April dan lewat PT POS Indonesia akan cair 600 ribu rupiah pada priode April, Mei dan juga Juni teman-teman nah maka dari itu bagi teman-teman semua selaku para penerima dari BPNT yang pencairannya lewat PT POS Indonesia nanti akan mendapatkan surat undangan dan di dalam surat undangan tersebut terdapat nominal sebesar 600 ribu rupiah untuk cara mengeceknya silahkan teman-teman cek melalui website cekbansos.kemensos.go.id selanjutnya adalah pencairan dari bantuan beras 10 kg pada tahap ketiga nah jadi teman-teman semua bantuan beras 10 kg pada tahap ketiga sudah hampir merata namun memang masih ada beberapa yang belum mencairkannya sehingga teman-teman semua kalian harus tahu jadwal pencairan di masing-masing daerah agar bantuan yang teman-teman dapatkan ini tidak hangus para penerimanya didapatkan dari data P3KE bukan lagi berdasarkan data pada DTKS selanjutnya adalah pencairan dari program Indonesia Pintar atau PIP nah jadi teman-teman alhamdulillahnya nih ya guys di bulan ini sudah ada beberapa para penerima PIP mendapatkan saldo atau terisi saldo di rekeningnya itu artinya penerima tersebut termasuk ke dalam nominasi penerima PIP di tahun 2024 untuk cara mengeceknya silahkan teman-teman kunjungi website pip.kemdikbud.go.id nah jadi teman-teman semua bahwasannya untuk penyaluran dari bantuan PIP ini dilakukan beberapa tahap dan ini sudah masuk ke tahap selanjutnya silahkan segera teman-teman cek kalau kalian adalah penerimanya maka muncul data tahun 2024 dan muncul bank penyalurnya selanjutnya silahkan konfirmasi ke pihak sekolah setelah itu kalian akan mendapatkan surat ya guys untuk melakukan aktifasi rekening dan bagi teman-teman semua yang memang sudah memiliki buku rekening silahkan tinggal dicek aja nah jadi teman-teman semua kalian jangan sampai ketinggalan informasi ini semoga ini bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih